Jet tempur Rusia berhasil menembak jatuh dua helikopter tempur Mi-8 Angkatan Udara Ukraina. Lokasi penembakan berada di dua wilayah yakni Kawasan Donetsk dan Zaporizhia. Dikutip dari EurasianTimes.com pada Senin 6 Maret, Jurubicara Kementerian Pertahanan Rusia Lieutenant General Igor Konashenko memberikan penjelasan. Ia menerangkan dua helikopter Mi-8 Ukraina ditembak jatuh oleh jet tempur pasukan Dirgantara Rusia pada 3 Maret. Konashenko menyatakan helikopter ditembak jatuh di dekat Suvorovo di Republik Redonetsk dan Pokrovskoye di Kecamatan Dnepo Petrovs. Pengumuman tersebut muncul setelah sebuah video muncul di media sosial yang menunjukkan Mi-8 dan Mi-17B-5 Ukraina menembaki posisi Rusia di Ukraina Timur. Dalam insiden terpisah, jurubicara itu mengatakan helikopter Mi-8 lainnya, dua roket HIMARS dan 11 drone Ukraina ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia dalam beberapa hari terakhir ini. Ia menerangkan helikopter itu ditembak jatuh oleh pertahanan udara Rusia di dekat wilayah Novosliolovka dan wilayah Zamorizia. Sebelumnya, pasukan Ukraina berhasil menembak jatuh pesawat tempur Rusia di wilayah Donbass di Ukraina Timur. Penembakan dilakukan oleh resimen rudal antipesawat Nikopol dari Komando Udara Timur. Dikutip dari EurasianTimes.com, pada Senin 6 Maret, sebuah jet tempur SU-34 fullback Rusia ditembak jatuh pada 3 Maret di wilayah Donbass, Ukraina Timur. Jet itu keok ditembak rudal pertahanan udara S-300 Ukraina. Angkatan udara Ukraina menerangkan jet tempur dihancurkan pada Jumat lalu di wilayah Yenakivy sekira pukul 13.30 waktu setempat. Akibatnya salah satu pilot tewas. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari insiden tersebut, namun dilaporkan dua pilot lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!